Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Janatul Husna dari Prodi BKPI semester 7 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Klasifikasi konseling keluarga Yaitu untuk menuhi tugas UTS mata kuliah family terapi Yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD Baik saya akan menjelaskan tentang perkembangan konseling keluarga Sebelum saya menjelaskan tentang klasifikasi konseling keluarga Dimana pembahasan tersebut merupakan inti dari makalah ini Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia Berasal dari daratan Eropa dan Amerika Serikat Nah pada awal permulaan abad ke-20 Berasal dari Eropa Namun perkembangan yang lebih semara adalah pada tahun 60an Dan seterusnya di Amerika Serikat Jadi perkembangan konseling keluarga ini Awal asalnya itu dari Eropa Pada abad ke-20 Kemudian terus berkembang Sampai pada tahun 60an Konseling keluarga ini tambah semarak lagi Ketika berada di Amerika Serikat Kemudian sekitar tahun 1932 Terdapat beberapa ratus pusat konseling perkawinan dan keluarga Di Jerman dan Australia Nah pada pusat-pusat ini memberikan informasi Menaik keluarga berencana perkawinan dan konseling keluarga Atau family konseling Selanjutnya yaitu Klasifikasi konseling keluarga Nah dalam proses perkembangan konseling keluarga Terdapat dua dimensi orientasi Yang pertama yaitu Orientasi praktis Nah orientasi praktis ini Pada tahun 60an Lebih menekankan pada Kebenaran tentang perilaku tertentu Diperoleh dari perlaksanaan proses konseling di lapangan Nah Pada orientasi praktis ini Setiap Perilaku Dan kebenaran Itu diperoleh dari proses konseling di lapangan Jadi pada prakteknya Pada orientasi praktis ini Gaya kepribadian konselor itu Dalam berorientasi praktis dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu Gaya konduktor Nah pada gaya konduktor ini Seorang konselor Itu kepribadiannya itu hebat Dia dapat menguasai audiens Sehingga mereka itu terpanah terhadap konselor tersebut Kadang pula Ada yang mengkritik dengan sadis Kemudian Pamer Dan tidak sensitif Dalam sesi-sesi konseling Para konduktor itu berada di dalam situasi Mengomandai secara penuh Nah seperti itu Sedangkan yang kedua yaitu Gaya reaktor Nah dimana kepribadian konselornya Cenderut tidak menguasai Sehingga konselor itu Menggunakan taktik secara dinamika Kelompok di keluarga Terapis dengan taktiknya Menggunakan sindiran yang sering dikutip Di tulisan-tulisan Maupun di majalah Ataupun di koran Dimana sindiran tersebut Berisi terkadang itu tentang Bahaya anggota keluarga yang berantakan Kemudian kacau Broken Nah seperti itu Yang kedua yaitu Orientasi teoritis Nah sampai pada tahun 70an Banyak konselor masih berbeda-beda Asumsinya Dalam hal konseling keluarga Karena mereka berbeda pandangan Terhadap observasi lapangan Sedangkan pada orientasi teoritis ini Beberapa konselor Asumsinya itu berbeda-beda Mereka tidak Menyamakan Apa yang ada dalam teori Dan Apa yang ada di lapangan Tidak seperti Orientasi Praktis Yang sudah saya sejelaskan Barusan Nah itulah tadi Penjelasan Tentang Klasifikasi Konseling keluarga Mata kuliah Family Terapi Jika ada salah kata Dari awal Sampai Akhir Yang kurang berkenan Terhadap Pendengar Saya sebagai Penjelas Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!